Brian mendengar obrolan nada dan nilam yang mengatakan kalau nada ini bertemu dengan Jeffrey. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Episode hari ini Kamis 28 Desember 2023. Nah seperti yang kita tahu kalau kasih sayang dari keluarga Wardana untuk Brian sungguh sangat tidak bisa digantikan oleh kasih sayang dari manapun. Bahkan sesayang apapun Oma Nilam kepada Brian itu tidak bisa mengalahkan rasa cintanya Oma Astrid kepada Brian. Bahkan Oma Astrid aja sampai bermimpi bertemu dengan Brian dan disini Brian tampak sangat amat sedih karena dia hidup bersama Oma Nilam dan Ontinada dan dia merasa tidak betah hidup di sana karena terasa terkekang banget nih oleh Oma Nilam dan Ontinadanya. Dan di mimpi tersebut Oma Astrid langsung memeluk Brian menguatkan Brian dan meminta Brian untuk bersabar serta berdoa yang kencang agar Brian bisa secepatnya berkumpul dengan keluarga Wardana. Di sini terlihat kalau memang Bu Astrid ini sangat amat merindukan cucunya juga begitu pun dengan Brian. Brian sangat ingin berkumpul dengan keluarga Wardana dan dia sangat amat yakin kalau Oma Nilam dan Ontinadanya ini berbohong dan dia sadar atau yakin kalau keluarga Wardana sebenarnya gak ada yang meninggal satupun. Brian hanya memang dipisahkan aja nih sengaja oleh Oma Nilam dan Ontinada. Tapi sayang Brian ini tidak bisa berbuat apapun karena dia masih kecil. Padahal dia sangat amat menginginkan bertemu dengan keluarga Wardana karena memang rasa cinta Brian ini kepada keluarga Wardana sangat amat luar biasa. Dan terbukti kan Brian aja udah diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Oma Nilam dan Ontinada tapi Brian tidak merasa disayangi sama sekali. Brian malah merasa sangat amat dikekang berada di rumah Oma Nilam dan Ontinadanya. Ditambah lagi dia gak bisa ngapa-ngapain, mainnya cuma di rumah doang, gak punya temen sama sekali, belajarnya juga di rumah sendirian, tentu hal ini membuat Brian jadi merasa sangat amat kesepian. Dan tentu biasanya aja Brian ini diajak main lah sama Novia dan Jeffrey. Kemudian juga sering diajak main sama Opa Omar, Juna Wardana, dan Bu Astrid. Dan sekarang kebahagiaan Brian itu malah dikurangi, dipaksa dikurangi oleh keluarganya Oma Nilam dan Ontinada hanya untuk membuat mereka happy Brian berada di sisi mereka tapi tidak memikirkan bagaimana Brian untuk bisa bahagia juga hidup bersama mereka. Jadi disini sekarang Brian ini merasa sangat amat tidak nyaman nih guys. Hidup bersama Oma Nilam dan Ontinadanya ya karena memang dia merasa sangat amat terkekang. Dan mimpi dari Bu Astrid dan Brian ini sepertinya sama juga di episode kemarin. Mereka bertemu di dalam mimpi dan saling berpelukan dan tentu hal ini membuat kita tuh jadi sangat amat merindukan Brian dan Bu Astrid untuk bisa kembali lagi ke keluarga Wardana ya guys. Sayang sekali sekarang keluarga Wardana benar-benar terpecah belah, berpencar semuanya dan entah kapan nih alur ceritanya akan mempertemukan keluarga Wardana kembali seperti dulu. Sekarang Jeffrey juga keadaannya sangat amat memprihatinkan gara-gara dia depresi, kemudian sering berhalusinasi dan mesti secepatnya diberikan penanganan yang oke dari psikiater. Karena kalau Jeffrey seperti ini terus tentu Jeffrey akan selalu saja berhalusinasi dan pastinya mungkin saja halusinasi Jeffrey ini akan semakin parah dan pastinya ya kalau seperti itu alurnya ya akan sulit juga bagi Jeffrey untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan Novia sekarang. Dan mestinya Arjuna Wardana sebagai ayah ya harusnya ngerti dong dengan keadaan anaknya sekarang. Jeffrey ini berhalusinasi dan depresi ini untuk kedua kalinya. Sebelumnya 19 tahun yang lalu di saat dia secara tidak sengaja membuat ayah Novia meninggal dunia dan sekarang itu terjadi lagi. Seharusnya ya Arjuna Wardana langsung menghubungi psikiater. Tapi Arjuna Wardana ini malah memastikan terus-terusan apa yang dihaluin oleh Jeffrey. Tapi di episode kemarin kan Jeffrey ini sudah mulai membicarakan tentang nada. Tapi Arjuna Wardana nggak tahu nih guys kalau nada ini sudah berada di Jakarta setahun lamanya. Dan dia masih berpikir kalau nada dan nilam masih saja berada di Surabaya. Tapi ya karena dia menganggap Jeffrey ini halu, apa yang dikatakan oleh Jeffrey jadinya dianggap ya nggak benar. Dan sayangnya kalau Arjuna Wardana terus-terusan seperti ini, terus-terusan salah paham, terus-terusan beranggapan yang aneh-aneh tentang Jeffrey. Ya pastinya alur ceritanya bakalan molor terus dan nggak ada penyelesaian terus nih di permasalahan kehidupannya Jeffrey, Arjuna, dan Novia kedepannya. Dan semakin lama pula untuk bisa bertemu dengan Brian. Karena kan sekarang Brian ini sangat amat membutuhkan keluarga Wardana banget. Kelihatan banget di saat dia meminta nada untuk mengajak dia pergi ke rumahnya Kinara. Karena bagi Brian, sahabat dia satu-satunya sekarang yang bisa dia temui ya cuma Kinara doang. Dan dia kan taunya Kinara ini masih baik-baik aja. Tapi nada karena kesibukannya tidak mau mengantar Brian ke rumah Kinara ya. Karena keluarga si Nilam ini sakit hati sama Kinara dan sama Miranti. Karena mereka merasa kalau Miranti dan Kinara itu adalah sosok yang merusak hubungan Nia dan Roni. Dan pada akhirnya di saat Nia meninggal dunia juga tidak dipikirkan sama sekali oleh keluarga Wardana. Padahal keluarga Wardana pun juga baru tahu kalau selama ini Kinara itu adalah anak dari Roni. Dan mereka pun juga tidak tahu kalau selama ini Roni ini ya ada main belakang dari Nia. Dan tentunya ya Roni melakukan itu semua karena tahu Miranti hamil anak dia. Jadi dia merasa mempunyai tanggung jawab kepada Miranti dan Kinara. Makanya dia sering ketemu nih sama Kinara dan Miranti setelah dia menikah. Tapi kesalahpahaman ini berlanjut setelah Roni dan Nia meninggal dunia. Jadi ya sekarang itu lagi-lagi Nilam dan Nada ini ya salah paham sama keluarga Wardana. Mereka berpikir kalau keluarga Wardana ini tidak peduli sama kematiannya Nia. Makanya mereka tidak pernah mengunjungi Brian selama ini. Tapi ya kalau dipikir-pikir sikap mereka tetap aja salah ya guys. Semestinya kalau memang mereka masih sayang sama Brian. Kunjungi dong Briannya ke rumah Wardana. Tapi ini gara-gara mereka jadi sakit hati. Karena merasa Nia ini tidak dianggap oleh keluarga Wardana. Dan keluarga Wardana menutupi perselingkuhan Roni. Dengan Miranti membuat keluarganya Nilam ini sakit hati aja nih sama keluarga Wardana. Padahal sebenarnya Brian sangat amat sayang sama mama Nianya. Keluarga Wardana pun juga seringkali pergi ke makamnya Nia dan Roni untuk berziarah. Jadi kan sebenarnya gak ada yang gak sayang sama Nia. Tapi keluarga Nia ini malah berpikiran yang jelek-jelek terus sama keluarga Wardana. Dan yang paling parahnya lagi di saat mereka padahal sudah satu tahun pindah ke Jakarta. Brian aja gak pernah dilihat bahkan diajak main. Jadinya Brian pastinya merasa sangat amat tidak nyaman juga nih. Tiba-tiba harus hidup bersama Nilam dan Nada. Padahal selama ini mereka aja gak pernah memberikan kasih sayang kepada Brian. Yang semestinya Brian ini diberikan kasih sayang yang luar biasa. Dan hanya keluarga Wardana yang memberikan kasih sayang itu kepada Brian. Dan untung saja di episode kali ini Nada keceplosan bilang kepada Nilam. Kalau dia tidak sengaja bertemu dengan Jeffrey di Nusa Harapan Hospital. Dan ternyata obrolan tersebut didengarkan oleh Brian. Dan pastinya nanti Brian merasa sangat excited. Karena dia mendengarkan kalau dadinya masih hidup. Semoga dengan kepintaran Brian, Brian bisa pergi ke Nusa Harapan Hospital. Untuk memastikan apakah omongan Nada itu benar atau tidak. Dan mudah-mudahan nanti Brian pun bisa bertemu dengan Jeffrey secepatnya. Dan bisa bahagia lagi hidup bersama keluarga Wardana. Udah gak sabar banget ya guys. Nonton kelanjutan Sinetron Takbir Cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Terima kasih telah menonton.